Beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan aksi jahat seorang anak kepada ibu kandungnya sendiri, telah viral dan menjadi perbincangan pengguna internet, seorang anak yang tega aniaya ibunya karena ngaku capek untuk mengurus orang tuanya, video tersebut diunggah salah satu akun ex yang dulunya Twitter, Hera Loops anak yang sedang mengamuk dan memukul seorang ibu. Akun tersebut mengatakan bahwa sang anak diketahui tega menganiaya ibunya lantaran ia merasa lelah untuk mengurus orang tuanya sendiri, bahkan terlihat juga di awal video, anak tersebut menarik rambut sang ibu hingga dipisahkan oleh seorang tetangga. Disebutkan pula bahwa aksi penganiayaan yang terekam itu terjadi di Langkat, Sumatera Utara. Dalam video terlihat sang ibu mengenakan baju duster berwarna kuning penuh dengan darah di bagian kerah bajunya. Sang anak yang mengenakan baju berwarna biru itu juga tak segan meneriaki ibunya di luar rumah hingga dipisahkan oleh beberapa orang. Beberapa orang yang menghampiri keduanya itu pun tak luput untuk menyadarkan anak tersebut atas tindakannya yang sudah di luar nalar. Namun, bukannya sadar dan membaik. Anak yang diduga bernama Santi itu justru mengungkapkan bahwa ia lelah untuk ngurus sang ibu. Akibat aksi yang kejam itu, video tersebut mendapatkan berbagai komentar yang tak segan ikut marah kepada si anak yang tega memperlakukan seorang ibu yang dinilai sudah tidak masuk akal. Terima kasih telah menonton!